Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ini di gereja sebagai gembala, bukan pengkotba undangan, dan saya sudah itu sampaikan firman, selesai saya dapat amplop, saya pulang, tidak. Tetapi saya ini seorang gembala yang senantiasa memperhatikan jiwa-jiwa yang ada ini. Agar supaya jiwa-jiwa ini pada waktu mereka mendengar firman Tuhan yang saya berdoa, tolong Tuhan, rubah pikiran mereka, hati mereka, akhlak mereka, karakter mereka yang tidak baik, tolong Tuhan, rubah. Sebab kalau tidak ada perubahan di dalam hidup kita, hanya mengikuti Tuhan, hanya sekedar rutinitas saja, percuma. Karena ke depan ini tambah hari bukan tambah baik, tambah hari ini tambah susah. Saya bukan menakuti-nakuti, benar kan? Selama ini saya berbicara kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bosan, kok omong susah-susah. Memang banyak sekali terjadi kesusahan-kesusahan yang ada. Karena apa? Saya di sebelah-sebelah saya setiap hari itu kumpul pengusaha-pengusaha yang punya pabrik. Tidak abal-abal yang punya pabrik. Tapi mereka itu susah, mereka bangkurut semua. Mereka bangkurut semua. Jadi saya banyak mengerti dan saya beberapa saat ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya intropeksi diri saya juga. Kenapa dulu saya bisa seperti ini? Kenapa dulu saya bisa seperti ini? Dan sekarang saya merasakan di dalam melayani Tuhan, saya jalankan hidup ini dengan takut akan Tuhan. Saya merasakan beban yang ada sama saya itu sudah ada. Bahkan Tuhan memerintahkan terus kepada saya. Engkau lakukan ini dan engkau lakukan ini. Dan kalau ada di dalam hati saya, bisa saya berbuat yang baik. Itu saya senang sekali. Tadi saya sudah berbicara, minggu depan Tuhan perintahkan saya. Kasihkan di warga yang tidak mampu, yang sangat membutuhkan seratus kotak makanan. Engkau kasih bukan hanya satu minggu saja, engkau kasih setiap Sabtu. Dan kemarin saya sudah rapat RT, RW, semua. Mereka bilang kita bagikan semua warga-warga yang ada. Tapi ada RT bilang tidak boleh. Pak Herman sudah ngomong yang membutuhkan, yang punya tidak. Yang punya harus memberkati. Jadi kita memperhatikan ini. Jadi oke, baik. Dan saya katakan kalau kalian liwat dari perintah ini, sebab ini amanah dari Tuhan. Kalian kasih kepada orang yang berkelebihan, cukup. Minggu depan tidak ada lagi. Saya tidak akan kasih. Karena saya takut sama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari. Jadi saya minta pelayan-pelayan yang melayani diakonia, jangan bosan ya. Karena kalian ini layani untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Bayarannya dari Tuhan. Itu yang saya didik. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang sudah bisa menerima ini. Mereka jalankan, mereka kerja. Uang berapa? Tidak. Tidak usah bayar. Korban, minyak berapa? Tidak usah. Saya kerja, mereka kerja. Mereka sudah mau semua. Itu berarti sudah ada perubahan. Sudah ada pertumbuhan. Sudah tidak memikirkan lagi dunia. Kalau dulu kita lain, kamu kirim makanan. Berapa? Selesai. Saya bayar. Saya bayar. Saya bayar. Sekarang sudah tidak. Sekarang sudah pakai cara yang lain. Ini betul-betul mengandalkan Tuhan. Oke. Mari kita sama-sama membaca dulu di dalam firman Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu. Membaca di dalam Masmur 73. Masmur 73. Ayatnya yang pertama. Kita boleh baca dulu sampai di dalam ayat yang ke-17. Kalau tidak boleh juga, saya akan membaca sampai ayat 28. Tolong baik-baik disimak baik-baik. Ini firman Tuhan supaya kita ini jadi pengikut Tuhan tidak kecewa. Tidak kecewa. Tidak kecewa. Kenapa orang ini tidak beribadah. Kenapa orang ini tidak sungguh-sungguh. Tapi dia diberkati. Sedangkan kita setengah mati. Layani setengah mati. Pengorbanan setengah mati. Kok hidupnya seperti ini. Tapi kalau kita mengerti ini. Kita sudah aman. Kita akan bisa mengucap syukur terus. Tapi kalau kita tidak mengerti. Ya hancur. Oke baik saya akan baca. Masmur 73. Ayatnya yang pertama. Perikop di sini. Pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik. Bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi. Maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat. Gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulak seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan. Dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan. Kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Lapan. Mereka menyindir dan mengatang-atain dengan jahat. Hal perasaan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut. Melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata bagaimana Allah tahu hal itu. Sedangkan adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambahkan harta benda. Senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasu tanganku. Tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka. Sehingga hancur betapa binasanya. Mereka dalam sekejap mata lenyap habis oleh karena kedasyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit. Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemuliaan engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, aku, tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah. Supaya dengan menceritakan segala pekerjaan. Terima kasih, berbahagialah kita yang sudah membaca. Saya berharap tadi sudah tentu bisa mendengar. Dan simpan dalam hati serta melakukan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini nasihat dari Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan hanya minta kepada kita agar supaya hidup dalam mengikuti Tuhan. Atau hidup di dalam dunia ini. Jangan ada iri hati. Orang yang punya sifat iri hati tidak ada tempat di kerjaan surga. Kalau kita ada iri hati, kita melihat wah orang ini hebat, orang ini diberkati. Kenapa kita yang susah payah ikut Tuhan kok hidup-hidup seperti ini. Kita mulai iri hati, mulai cemburu dan lain-lain segala semua. Dan kita mulai tinggalkan Tuhan. Dan kita ikut kepada orang-orang yang kelihatan diberkati. Dan kita tinggalkan Tuhan. Jangan, tidak boleh. Tapi pagi hari ini, kita tahu penulisnya Masmur Asap. 2000 tahun yang lalu, siapa itu Asap? Asap itu pelayan Tuhan. Dia orang ring satunya Raja Daud. Dia melayani di mimpar sebagai apa? Penyanyi. Mungkin pemimpin pujian dan lain-lain segala semua. Daud senang sekali karena pujiannya dengan apa yang dia lakukan penuh urapan, ada kuasa. Tetapi belum tentu orang yang bernyanyi, suaranya enak, rohaninya bagus. Tapi kita melihat Masmur Asap ini, dia hanya berkata kuncinya satu. Ayatnya yang pertama. Sebab sesungguhnya, siapa yang... Oke, ayatnya yang pertama. Tolong. Ayatnya yang pertama. Masmur Asap. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, pagi hari ini yang perlu ditekankan dulu, jemaah-jemaah Tuhan. Kalian kalau melayani Tuhan, kalian mengikuti Tuhan dengan punya motivasi. Bukan dengan punya satu ketulusan, dengan punya satu kesungguhan karena mengasihi Tuhan. Percuma, tidak ada guna. Tapi yang dia bilang, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Saya senantiasa sebagai gembala kepada pelayan-pelayan yang ada di gereja. Pelayan-pelayan yang mengurus makanan-makanan untuk dibagikan ke panti-panti atas perintahnya Tuhan. Saya senantiasa memotivasikan mereka. Kamu tidak boleh punya motivasi. Motivasi mencari keuntungan. Suan-puannya jalan. Jangan. Kalau tidak percuma. Engkau dapat. Tapi engkau tidak bisa menikmati. Hanya dapat lewat. Dapat lewat. Jalankan dengan tulus. Kita mengikuti Tuhan juga. Tuhan minta kepada kita. Harus punya ketulusan. Justru karena kita punya ketulusan itu, kita bisa melihat alam. Tuhan Yesus waktu dia berkotbah di bukit berbahagia. Matius 5 ayatnya yang ketujuh. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya, dia bisa melihat dengan alam. Melihat alam. Dia bisa berbicara dengan alam. Karena alam senang kepada orang yang suci hatinya. Ini hari-hari ini. Bukan hari-hari ke depan yang baik lagi. Hari-hari ini adalah waktunya sudah sangat dekat. Membutuhkan hubungan kita dengan Tuhan yang dekat. Agar supaya Tuhan bisa memerintahkan kepada kita. Apa yang engkau lakukan. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Saya senantiasa mengambil satu keputusan. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan bagaimana ini Tuhan? Saya lakukan apa tidak? Mohon maaf. Tadi malam waktu saya doa jam 2. Tiba-tiba timbul satu pemikiran. Saya tahu. Semua saat ini dalam kesusahan. Tapi di gudang kita ini ada beras banyak. Tapi di situ saya mau lakukan ini. Hati saya tidak sejahtera. Loh Tuhan kenapa saya harus tidak kasih kepada anak-anak saya. Tapi hati saya tidak sejahtera. Saya percaya kalau hati saya tidak sejahtera. Saya tidak mungkin saya lakukan itu. Karena berarti Tuhan tidak sejahtera untuk memberikan ini. Tentu Tuhan tidak sejahtera untuk memberikan ini. Tadi baru kita dengar khotbah dari bahasir itu. Karena mungkin ada sesuatu yang salah yang ada di dalam hati kita. Mungkin ada ini, ada ini. Atau mungkin, oh puji Tuhan hari ini. Saya tidak menghakimi. Cuma saya berbicara di luar sana. Di luar sana. Oh hari ini ada ini. Oh kami datang. Puji Tuhan kan lumayan. Satu kilo saya lima belas ribu. Kalau lima kilo berapa kan lumayan. Tapi saya bilang pagi waktu saya bangun. Tadi saya tanya sama Tuhan. Tuhan apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus lakukan? Tapi pada waktu saya ada di depan sini. Saya ingat ada orang punya kesusahan. Jemaat punya kesusahan. Mereka susah. Dan saya harus waktu mereka susah. Saya harus datang kepada yang lain-lain. Ayo kamu tolong. Ayo kamu tolong. Tuhan bilang keluarkan. Tadi pagi saya masuk di sini. Saya sudah ngomong dengan si Ari Tonang. Dia bilang pak bagaimana beras? Perlu dikeluarkan apa tidak? Sabar dulu. Tunggu perintah saya. Tuhan suruh kita jalan. Bukan saya. Tapi kalau Tuhan bilang tidak. Tidak perlu kasih. Maka tadi saya bisik. Saya bilang sore tidak ada lagi. Ya pembagian. Karena ini sudah dibagikan ke tempat lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan minta kepada kita. Agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau tulus bersih hatinya. Berarti ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita. Tidak usah contoh lain-lain. Anak saya. Kalau saudara Andre atau Kesia. Dia kepada bapaknya. Tidak ada hubungan yang baik. Bapaknya pasti malas. Berbicara. Pasti malas untuk berbicara. Tapi kalau mereka baik dengan bapaknya. Punya ketulusan. Bapaknya ini kan seorang hamba Tuhan. Tahu bagaimana hatimu. Tahu bagaimana pikiranmu. Barusan kita bayar listrik. Ambil 6 juta. Saya tenang-tenang saja. Beban itu tidak ada. Sampai saya berdoa Tuhan. Tapi Tuhan izinkan tidak ada. Sampai malam. Sudah anak-anak pulang. Dari bakti luhur. Tuhan bilang panggil anakmu datang. Saya panggil Andre Kesia. Listrik dana tidak ada. Kita harus bayar. Apapun tidak harus bayar. Tapi papa tidak punya beban. Untuk menghubungi teman atau siapa. Tidak. Papa tidak punya hubungi. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Libatkan anakmu. Karena selama ini tidak semuanya engkau harus pegang. Ada di antara jemaah yang bisa mau dipakai. Libatkan. Yang tidak mau kita tidak harus bisa berbicara. Saya panggil. Karena Tuhan bilang libatkan anak-anak. Saya panggil. Saya panggil. Bagaimana? Listrik dana tidak ada. Karena kita tahu. Macam sekarang ini sebentar persembahan. dibawakan semua. Ini sebentar juga tidak liwat di tangan saya. Cuma dapat laporan dan saya sudah itu diberikan. Libatkan anak-anak. Saya panggil. Dan saya tahu. Tuhan bilang mereka aku berikan kemampuan. Saya bilang ini papa belum bayar ini listrik. Mau harap siapa? Kan tidak ada yang bisa diharapkan. Mohon maaf. Hanya harap kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Andre? Kesia? Kamu bisa? Baik Pak. Kita atur. Sudah. Kamu atur ya? Papa mau tidur. Saya tidur. Saya tanya. Pagi-pagi waktu doa pagi. Saya tanya. Bagaimana? Oh sudah. Sudah selesai. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan kita. Yesus Kristus. Tuhan memberikan jalan keluar melalui anak-anak. Kedua anak ini saya libatkan kepada mereka. Karena tidak mungkin berharap terus kepada bapaknya. Bapaknya ada satu saat. Satu saat itu dia sudah tidak berdaya lagi. Tapi generasi itu harus ada. Dan bukan hanya anak saya saja. Jemaat Tuhan juga yang bisa dipakai. Tentu kita ikutkan. Yang tidak bisa kita tidak mungkin. Kalau kita berbicara nanti akan jadi rame. Sebab ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang tulus hatinya Tuhan bisa kasih tahu. Kau lakukan ini. Dan semua bisa berjalan. Pagi. Sebab saya ini kan ada order. Untuk minggu depan. Punya sayur-sayur yang begitu banyak. Biasa kalau kami beli itu banyak. Beli banyak. Tetapi hari Jumat saya tidak pergi. Saya utuskan orang yang dari pasar. Dari batu untuk pergi beli. Karena persis saudara Andre ada di batu. Karena ada rapat BPD. Dia disitu saya bilang. Tolong titipkan saja kepada yang di batu. Dititipkan tapi dia sudah kirim nota. Ini notanya bapak. Dan saya harus kasih. Dana habis tidak ada dana. Pagi-pagi saya datang sama Tuhan. Saya berdoa pagi. Tuhan ini bagaimana? Saya sudah doa pagi kan kami harus selesaikan. Tapi disitu ada satu suara. Engkau lakukan seperti itu. Dan saat selesai doa pagi Bapak Ibu. Itu berupa juta loh. Doa pagi selesai. Saya keluar. Karena Tuhan sudah berkata seperti itu. Saya lakukan. Satu menit itu uang datang. Dan saya langsung kirim. Satu menit uang itu datang. Jam enam pagi. Berikan kemilihan dulu Tuhan Yesus. Ini yang saya inginkan. Saya bagikan kepada jemaat. Karena hari-hari ini ada hal-hal hari-hari yang susah. Tapi Tuhan bilang engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut. Kalau hatimu bersih. Hidupmu penuh dengan ketulusan. Tidak punya satu motivasi. Tidak mencari kepujian. Tidak mencari keuntungan. Jalankan saja. Dengar apa yang aku perintah. Bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada kita. Kalau hati kita penuh dengan kebencian. Bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada kita. Kalau hati kita ini jauh dengan Tuhan. Tuhan katakan orang ini datang ibadah karena perintah manusia. Padahal hatinya jauh. Tuhan bilang tinggalkan dia. Karena dia datang ini hanya perintah manusia. Hanya perintah manusia. Kemarin ibu-ibu waktu pulang pelayanan. Bu hati saya begitu senang. Bu bawa pulang berada. Ibu-ibu bilang apa. Pak biar besok ada kasih. Besok saya tidak tahu. Saya bilang. Karena Tuhan belum perintahkan. Tuhan suruh saya berbicara kepada ibu-ibu. Karena pengorbanan ibu-ibu yang begitu luar biasa. Lihat tadi videonya. Mereka harus atur bungkus segala semua. Saya tidak tahu. Tapi mereka bilang biar saja. Kita berdoa. Banyak orang susah sekarang. Maka itu bapak ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini yang Tuhan minta kepada kita. Minta sama Tuhan. Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa dikasihan. Tuhan menaruh murah hati kepada siapa dia taruh murah hati. Itu tangkap dulu. Kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan kita bisa tahu. Oh ya. Ada seperti ini. Ada seperti ini. Jalankan dulu. Minta sama Tuhan. Tuhan kalau ada di dalam hati saya. Yang masih penuh dengan kekotoran. Ada motivasi-motivasi keduniawian yang ada. Tolong Tuhan singkirkan. Singkirkan semua. Jadikan saya hidup ini yang benar. Hidup penuh dengan mengasihi Tuhan. Hidup punya ketulusan. Melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan karena Tuhan itu baik. Bukan satu motivasi. Datang beribadah bukan karena melihat ada berkat-berkat. Saya dari dulu. Saya tidak pernah mau untuk memberikan kepada jemaat. Jemaat Sembako. Saya tidak mau. Dulu waktu ada di Perak Timur. Waktu saya belum mengerti firman Tuhan. Mereka datang itu saya sudah siap beras lima ton. Bagi mereka. Satu orang pikul semua. Waduh yang datang banyak sekali. Tapi pada waktu saya mengerti. Saya tidak mengerti. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi sekarang ini. Karena saya jalankan hidup ini. Tuhan memakai hidup saya. Tuhan memberkati hidup saya. Saya juga harus memberkati jemaat saya. Tetapi saya harus memberikan satu pengertian. Pengajaran. Agar supaya kehidupan kita ini bisa jadi berkat. Tapi kalau siumpama kita hanya dapat saja. Kita tidak mendapatkan satu pengertian kebenaran firman. Satu minggu habis. Satu minggu susah lagi. Habis satu minggu. Kemarin si John lapor sama saya. Pak ini beras ini hari Selasa buka Pak. Hari Jumat sudah habis. Satu sak itu cuma empat hari sudah habis. Wih John. Ya tidak apa-apa. Saya bilang makan saja. Di tempat kita ini tempat berkat. Yang penting kalian takut akan Tuhan. Makan saja. Jadi mereka ada yang makan satu hari empat kali. Satu hari tiga kali. Satu hari ada yang lima kali. Makan. Makan saja saya bilang. Sudah apa-apa. Karena apa? Tuhan kita itu kaya. Yang penting hidup kita itu benar. Kita jaga kehidupan kita di dalam rumah Tuhan. Nah. Mas Murasab dikatakan di dalam ayat kedua. Dia kecewa. Kecewanya bagaimana kita melihat. Tetapi aku sedikit lagi. Sedikit lagi. Maka kakiku terpereset. Nyaris aku tergelincir. Mas Murasab. Dia bilang. Tetapi aku sedikit lagi. Maka kakiku terpereset. Nyaris aku tergelincir. Karena apa? Lanjut. Karena apa? Sebab aku camburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemucuran orang-orang fasik. Kemucuran orang fasik. Lanjut. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat gemuk tubuh mereka. Gemui bilang. Lanjut. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kenatulah seperti orang lain. Lanjut. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Nah ini kebenaran firman Tuhan. Kita perlu tahu. Kadang kita cemburu. Kita melihat. Wah. Orang ini tidak bergereja. Malas. Kok bisa ya? Hebat ya? Hebat ya? Waduh. Uang banyak. Punya ini. Mobil bersusun-susun. Rumah berbiji-biji. Berapa buah rumah. Dan kita ini setengah mati. Doa setengah mati. Tapi kenapa? Mereka kok enak. Bahkan sombong lagi. Ini Mas Murasab. Sebelum kita ini mengalami. Dua ribu tahun yang lalu. Mas Murasab ini. Orang juga yang takut akan Tuhan. Pelayan Tuhan. Punya berpikir seperti itu. Sampai disini dulu. Saya periksa diri. Tentu pada waktu itu. Dua ribu tahun yang lalu Mas Murasab. Saya periksa diri juga. Bagaimana saya? Di tahun 1977. Mulai saya bekerja. 78, 79. Terus sampai tahun 80 sekian. 83. Bagaimana? Ya seperti ini. Kesombongan. Kesombongan itu ada. Saya ingat dulu. Saya baru beli kapal satu. Dan kapal itu masuk di pelabuhan. Mereka sedang kerja. Datanglah si Ulis ini. Dia datang. Dia masih umur sekarang 68. Dia lebih kakak dari saya. Dia datang dari jauh. Dia duduk di pinggir. Orang datang bisik sama saya. Pak itu mau minta ikut kapal. Ya ini. Mau minta ikut kapal. Arogan. Jadi kalau bapak ibu saat ini arogan. Ini gembalamu juga dulu. Sudah lebih duluan arogan. Tahun 77, 78. Arogan sudah ada di sini. Kesombongan sudah ada. Tetapi tidak mengerti firman Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Jalan sampai 80, 81, 82. Di puncak saya ada di atas. Saya renungkan diri saya. Di puncak saya di atas. Tuhan bikin terjun langsung ke bawah. Bayangkan umur berapa. Coba ibu gembala. Saya lahir tahun 59. Tahun 81, 82. Umur saya itu berapa. Saya lahir tahun 59. Sekarang saya sudah umur 65 atau 66. Kalau tahun 81 atau 82. Saya punya umur berapa. Berapa. 23. Umur 23. Saya sudah main miliatan. Saya sudah main miliatan. Barusan saya keluar si Ulis tanya. Pak. Mersinya Bapak di mana? Dia tanya sama saya. Dia masih ingat. Mersinya Bapak di mana? Itu tahun-tahun itu. Saya sudah naik mersi. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih mohon maaf. Masih kacangan. Jangan dulu angkat kepala. Ini gembalamu sudah makan garam seperti itu. Saya tumpuk hasil bumi penuhi semua dan lain-lain. Saya sampai diundang ke pabriknya karta pilar. Tapi disitulah, disitulah terpocok. Pada waktu saya di atas, saya ditikamkan. Betapa susahnya. Saya diizinkan mengalami kesusahan ini. Sama ini juga. Orang dunia. Orang fasik. Saya tidak mengenal Tuhan. Ke gereja, ke gereja. Tapi disitulah tahun 80 sekian. Waktu saya mengalami kesusahan. Disitulah Tuhan kirimkan orang untuk datang menginjil saya. Saya ingat. Pada waktu saya kesusahan. Saya yang tahu. Besok saya mau hands up. Saya mau angkat tangan sudah. Arti mengatakan saya bangkrut. Tahun 82 atau 81 saya lupa. Tiba-tiba malam ada seorang ibu datang sudah tunggu sama saya di rumah. Dengan pendeta untuk menginjil kepada saya. Apakah engkau mau terima Tuhan? Padahal saya sudah ke gereja. Sudah ke gereja. Bukan bilang tidak. Ke gereja. Sudah ke gereja. Apakah engkau mau terima Tuhan? Loh saya kan sudah terima Tuhan. Tetapi pada waktu itu oleh kasih karunia. Saya ikut Tuhan. Saya oke. Tapi disitu bapak ibu kan sudah bilang ikut. Mereka doakan. Dan besok pagi saya sudah berpikir karena tanggungan saya, kerugian saya yang begitu banyak. Seribu ton kopi loh. Kalau bapak ibu main kacang-kacangan itu belum. Seribu ton kopi. Hancur habis. Dan saya besok saya harus menghadap kepada orang-orang yang saya punya tanggungan. Karena perhitungan saya ini kopi harga saya bisa jual dengan 5 ribu lebih. Tetapi saya jual dengan 900 rupiah. Betapa ruginya yang begitu besar tahun 80 sekian. Ibu Retno 81, 82 ada di mana? Berkerja mungkin di kapas kerampung. Di toko karpet itu. Betul ya? Itu teman saya. Mungkin disitu kerja. Tahun itu sudah kerja atau masih kuliah? Masih kuliah. Saya sudah bekerja. Nah bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan izinkan tergelincir jatuh habis. Miskin. Tuhan izinkan. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Coba kita lihat. Ayat 16 dan ke-17. 16 dan ke-17 coba boleh. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu. Menjadi kesulitan di mataku. Di dalam ayatnya ketulis sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan Allah memperhatikan kesudahan mereka. Allah memperhatikan kesudahan mereka. Dan lanjut di dalam ayatnya yang selanjutnya. Coba kita melihat. Sesungguhnya tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka. Sehingga hancur. Pada waktu saya ada di atas. Ya Tuhan izinkan saya jatuh. Tapi pada waktu saya jatuh. Saya datang sama Tuhan. Saya datang sama Tuhan. Saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Bahkan mama saya dulu yang kena stroke. Itu di jalan saya gandungi sama dia. Bawa sama dia ke Surabaya Presenter. Dipimpin waktu itu ada full gospel. Yang dipimpin oleh pendeta Timotius Arifin. Saya bawa ke sana. Dia ikuti terus. Tapi bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah orang fasik. Jadi kita tidak boleh cemburu kepada mereka. Kita tidak boleh iri kepada mereka. Banyak orang kalau melihat. Waduh orang ini enak ya. Saya ini kok susah payah. Bahkan ibadah disuruh datang pagi sore. Ibadah pagi disuruh masihpun banyak yang tidak mau. Tetapi ada juga yang mau. Dan semua itu manusia. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Disuruh bangun pagi. Sebenarnya tidur enak. Tapi tidak mau. Ya sudah. Kok susah payah. Dikatakan. Tapi kenapa kok kami ini. Pada waktu pagi kok izinkan kesusahan. Kesusahan yang begitu banyak. Tuhan itu tidak salah. Disitulah Mas Murasab mengatakan. Kenapa kita ini yang ikut Tuhan mengalami kesusahan-kesusahan. Tadi kita sudah dengar. Firman Tuhan mengajarkan. Disampaikan oleh hambanya. Kalau kita mengalami kesusahan. Kita coba periksa diri. Tuhan kenapa? Saya harus begini. Kenapa? Kalau ada dapat teguran-teguran. Kok saya lagi? Kok saya lagi? Ya kita introspeksi. Nanti sore saya berharap. Ibu Cu dan Ibu Ani. Datang ya perjaman kudus ya. Ibu Ani ya. Bawa mama mertua kamu. Ya. Datang. Karena saya tahu mungkin tidak datang. Ada perjaman kudus. Mama Dope sebentar datang. Ya ada perjaman kudus. Dahulukan Tuhan. Sambil sebelum kita makan. Kita merenungkan baik-baik. Periksa diri. Kenapa Tuhan? Saya harus mengalami kesusahan ini. Saya ada salah apa? Kalau ada salah segera berubah. Dan seperti pagi hari ini. Kalau ada kesalahan kita dengar baik-baik. Saya salah apa Tuhan? Itu pasti. Tuhan tidak mungkin memberkati orang duniawi. Ya memang orang duniawi dia mendapatkan segala semua dengan susah payah. Pikiran dia hanya pikiran kekayaan-kekayaan. Tetapi itu dia orang fasik. Tapi Tuhan sudah perintahkan nanti harta orang fasik. Itu akan datang kepada kita. Tapi kita ini sebelum ini kita periksa diri. Tadi sudah dikatakan. Kalau kita susah. Kita ditanya. Ditegur. Diomongi. Marah. Coba berusaha. Periksa diri. Kenapa ya? Saya ini sampai susah ya. Saya kalau ada kesulitan-kesulitan. Saya berpikir. Kenapa ya? Saya ini salah apa? Bukan bilang saya tidak punya kesusahan. Saya punya kesusahan. Bayangkan. Saya yang berdiri di sini. Dan sekarang tugas yang Tuhan nembankan sama saya yang begitu berat. Susah. Susah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi saya merasakan enteng. Rasanya tidak ada apa-apa. Dan pasti ada jalan saja. Ada jalan saja. Ada jalan saja. Dan kita periksa. Saya senantiasa periksa. Tuhan. Kenapa ya? Saya ini kesulitan. Saya ada apa? Coba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Periksa diri. Sore ada perjamun kudus. Sebelum kita makan. Tubuh dan darah Yesus. Kita periksa diri. Saya salah apa? Kadang. Saya senantiasa memperhatikan jemaah Tuhan. Ayo. Sambil periksa diri. Kalau merasakan sudah bagus-bagus semua. Silahkan berdiri. Oh ada orang. Kan tidak bisa lari. Saya ini kan gembala di sini. Saya tahu. Si A, si B, si C. Saya tahu. Mereka tidak peduli. Langsung si olah-olah. Mereka benar. Mereka bangun. Periksa diri dulu. Tanya. Kenapa Tuhan? Saya ada apa? Kenapa saya harus susah seperti ini? Kok rasanya semua itu buntung? Tapi kalau itu kita periksa diri. Dan semuanya fine-fine saja. Tidak apa-apa. Ya sudah. Kita belajar tentang Ayub. Ayub itu orang yang saleh. Coba kita lihat. Ayub 1 ayat 1. Ayub itu orang saleh. Takut akan Tuhan. Jauh dari kejahatan. Coba. Ada seorang laki-laki di Tanah Us. Bernama Ayub. Orang itu saleh. Jujur. Ia takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Ini Ayub dulu. Tapi kenapa dia harus susah? Anak-anaknya. Sepuluh itu mati semua. Harta-hartanya hilang semua. Tapi istrinya menggerutu. Tapi Ayub itu dia bisa mengatakan. Datang tanpa berbusana. Pulang juga tidak bawa busana. Terpujilah Tuhan. Ada ucapan syukur. Tapi kita melihat. Dengan ucapan syukur daripada Ayub. Karena dia tidak salah. Diizinkan Allah seperti itu. Dan Tuhan angkatkan kembali. Pagi hari ini. Mari Bapak Ibu. Sebelum sore kita makan dan minum tubuh darah Yesus. Kita pulang atau sekarang kita merenungkan baik-baik. Kenapa ya saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Tadi kan sudah dengar. Saya ada kirim ke grup. Ya mungkin Bapak Ibu hanya lewat saja. Tetap ini penting. Penting. Bagi saya. Yang melakukan semuanya ini. Saya merasakan penting. Kita harus interpeksi diri kita. Sambil kita bertobat. Dia katakan lebih baik kita bertobat. Saya percaya Bapak Ibu. Kalau kita bertobat. Kita sudah berbalik sama Tuhan. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam ketulusan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Bisa berbicara. Saya ini setiap hari mengalami perkumpulan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 6 ayatnya ke-34. Coba Matius 6 ayatnya yang ke-34. Matius 6 ayatnya ke-34. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tetapi apa dia bilang? Carilah dahulu kerajaan Allah. Coba lanjut. Jangan kamu, sorry. Ayat 30-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Saya kemarin. Saya berenang. Karena sebelum berenang. Saya berangkat dari sini. Saya bawa makanan. Saya bawa makanan 12 bungkus. Saya pergi ke sana. Ini hotel yang paling nomor satu di Surabaya. Sangrila Hotel. Saya bawa. Saya kasihkan kepada tukang sarpam. Yang jaga di bawah. Naik di situ. Bagian kedudukan yang tinggi. Naik ke situ lagi. Saya bagikan lagi kepada yang bagian jaga kolam. Naik ke situ. Saya bagi lagi bagian ke atas. Kasih mereka. Saya bilang. Coba kamu coba ini masakan. Enak apa tidak? Kalau dari bawah. Mungkin karena sudah lapar. Dia makan pasti enak. Kalau sudah naik lagi. Saya tanya. Coba kamu lihat. Enak apa tidak? Laporkan saya. Mulut-mulut mereka. Laporkan. Ada yang bilang kurang sayur. Ada yang bilang sambalnya manis. Ada yang bilang ini. Ada macam-macam. Tetapi saya coba. Sesudah itu. Waktu saya sudah selesai. Tiba-tiba ada masuk satu suara. Kenapa engkau setiap Sabtu. Engkau kasih orang sana. Itu di belakang-belakang gereja itu banyak yang susah. Kasihkan mereka. Saya dengar baik Tuhan. Ini memberi dalam kekurangan Bapak Ibu. Memberi dengan iman. Memberi dengan perintahnya Tuhan. Baik Tuhan. Hati saya itu bergelora. Hati saya itu senang. Dan pulang saya laporkan. Saya persis sampai. Ibu-ibu juga semua sudah selesai pelayanan. Ibu-ibu bilang. Duduk rapat dulu. Minggu depan kita mau adakan apa lagi. Sudah. Semua dimatikan HP-nya. Tolong ya. Supaya tidak terganggu. Ditolang. Supaya HP-nya dimatikan. Oke. Di situ Tuhan perintah. Tambah lagi seratus bungkus. Kita berikan saja ini. Dua ratus lebih bungkus saja. Bukan bilang berat. Tidak. Karena ini Tuhan sudah atur. Tambah lagi seratus. Ya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata. Pak. Kantong Bapak kuat ya. Tidak. Saya punya kantong setiap hari mungkin 25 ribu dan 30 ribu atau 50 ribu. Atau seratus ribu. Tidak. Tetapi Tuhan perintahkan saya. Saya mau jalankan. Saya mau jalankan. Kerana apa Bapak Ibu? Ya. Kita mau nurut. Kita mau taat. Sama Tuhan. Maka itu ini banyak orang. Dia sudah susah. Kita periksa diri. Kenapa harus seperti demikian. Coba berusaha. Berbalik. Coba kita lihat. Yesaya satu ayatnya yang kelima belas dulu. Yesaya satu ayatnya yang kelima belas. Coba ambil di dalam ayatnya yang ke tiga belas dulu ya. Tiga belas dulu. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh-sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan. Aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ini menceritakan orang yang datang mempersembahkan di rumah Tuhan. Tetapi bawa persembahan dengan kesombongan mereka. Tuhan bilang jijik. Lanjut. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Lanjut. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa. Aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Itu karena dosa. Lanjut. Basulah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Tuhan pesan. Berhentilah berbuat jahat. Lanjut. Belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan. Kendalikan orang yang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Lanjut. Ini yang kita sudah lakukan. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah ini Bapak Ibu. Ini menceritakan orang yang sombong. Tuhan mengatakan persembahan-persembahanmu aku lihat jijik. Saya berdoa supaya persembahan-persembahan kita yang ada di sini semua diterima sama Tuhan. Tidak sampai Tuhan bilang jijik karena apa kesombongan. Tuhan bilang berbalik. Perhatikanlah itu anak yatim. Perhatikan itu janda-janda. Perhatikan mereka. Saya tadi, saya datang dekat sama Ibu Ripa. Bu, kemarin kami kirim makanan. Ibu sudah terima bu. Dia bilang puji Tuhan pak. Persis pagi itu masak belum ada. Saya lapar pak. Waktu datang itu saya langsung makan. Panas. Ingat Ibu Nyoya. Ibu Ripa diperhatikan. Ibu Ripa diperhatikan nanti setiap Sabtu. Nanti saya akan berbicara dengan Ibu Ripa pergumulan ini lagi. Saya tanya kepada Opung, orang tua ini. Bagaimana Opung? Waktu bungkus untuk Opung, saya bilang Opung punya didobelkan. Didobelkan. Karena saya lihat waktu ulang tahun gereja Opung masih bisa makan banyak. Didobelkan. Betul itu Opung ya. Jadi Ibu ini, Ibu Andreas yang untuk Opung. Dobel, dobel, dobel. Kalau Ibu Ripa kan pasti makan apa adanya saja. Ini didobel, dobel. Sore saya tanya sama Opung. Opung, bagaimana makanan ini? Manusia. Kurang apa ya? Sambalnya kurang atau apa yang kurang. Padahal sudah dobel. Tapi Opung makan apa tidak? Wih tak habisi Pak. Panas Pak, tak habisi sama saya. Jadi perhatikan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan. Tapi memang di dalam Alkitab tidak disebutkan duda Pak. Yang disebutkan janda saja. Perhatikan janda, perhatikan duda. Tidak ada duda. Tapi ya sudah, orang-orang tua kita ini. Kita perhatikan. Karena saya tahu, secara manusia, ini akla kita ini dirubah. Saya dulu tidak ada berpikir seperti itu. You kerja sama saya. You tidak benar, saya pecat. You punya gaji, saya bayar. Tapi jangan minta terlalu banyak. Kamu kasih kaya sama saya. Ya itu dulu. Tetapi sekarang saya sudah tidak pikirkan lagi. Bagaimana saya harus kaya? Bagaimana saya harus apa? Yang penting saya melakukan kebenaran firman. Perhatikan anak yatim. Perhatikan janda. Coba tadi keluarkan lagi. Maka itu saya bersyukur. Ini firman ini tertanam di dalam hati saya. Belajarlah berbuat baik. Belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan. Dan kendalikan orang-orang kejam. Belalah hak anak yatim. Belalah hak anak-anak yatim. Yang tidak pernah baca Alkitab mungkin tanya. Pak, kok Bapak itu pendeta gendeng. Kok dikirimkan sampai makanan sudah hampir tiga tahun untuk anak yatim. Karena ini ada firman Tuhan. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. Perjuangkan janda kembang. Sebenarnya Ibu Cu juga perlu diperhatikan. Cuma saya pikir ada mantunya. Mau soh mantu sudah perhatikan. Mama mertua. Betul ya perhatikan ya. Sebenarnya Ibu Cu perlu kita perhatikan juga. Coba kalau Ibu Cu senantiasa menampakkan mukanya terus. Tiap pagi pasti Tuhan kasih ingat. Ibu Cu itu lho perhatikan. Senantiasa kalau doa. Kadang doa untuk Ibu Cu saja. Dua orang tidak doa. Tidak mau doa. Karena tidak pernah kelihatan di doa pagi. Doa pagi itu senantiasa ada doa syafat. Ada doa syafat itu mereka tidak pernah doakan. Hanya doakan Tuhan. Tolong kepada orang-orang tua. Yang menjadi contoh. Menjadi teladan. Opung dan Ibu Ripa. Hanya itu yang mereka ngomong. Saya bilang masih banyak orang-orang tua yang ada di sini. Tapi stop sampai di situ. Sampai di situ. Itu Cifung juga kalau doa. Pak Toga Sirai. Ibu Ripa. Semua yang ada. Tidak bilang ani. Doakan ani. Tidak. Maka itu mari Bapak Ibu datang kita kepada Tuhan. Cari di dalam bergereja ini. Gereja ada doa pagi. Ayo. Semangat. Maka itu Bapak Ibu perhatikan janda-janda ini. Perhatikan anak yatim. Saya masih kalah dengan saudara Andre. Andre kalau pergi pelayanan di Teresa sana. Itu anak yatim. Orang Papua. Dan orang-orang yang ada yang dibuang oleh orang tua. Digendong sama Andre dua-dua. Baru dia ngomong. Dan anak-anak itu mulai cakar-cakaran. Eh mereka serampasan katanya. Dia punya. Saya belum masuk ke situ. Saya kalau sudah dekat begitu. Saya mohon maaf. Tuhan ampun saya Tuhan. Saya agak lari. Ya. Saya agak lari. Tapi Andre itu dia bisa ambil. Kadang saya lihat isteri saya gendong. Tapi saya belum ada di situ. Cuma saya diberikan hati perhatikan. Perhatikan. Saya setiap hari saya lihat ini beras di gudang. Oh. Saya masih bisa ya. Kasihkan terus. Ibu-ibu tanyakan sama saya. Kemarin. Bagaimana Pak. Kalau habis ini beras. Bagaimana Pak. Ya kita beli. Yang penting kita jalankan. Ya. Tapi saya percaya. Tuhan sudah tahu. Hati kita. Saya kadang melakukan ini. Saya berpikir. Saya punya motivasi. Tidak ya. Saya punya motivasi. Supaya saya kasih diberkati. Saya punya motivasi. Tidak. Saya periksa. Kalau saya punya motivasi. Supaya saya memberikan pancingan. Itu saya dosa. Oh. Tidak ada. Tapi saya punya beban. Bukan motivasi beda. Motivasi dengan beban. Saya punya beban. Lakukan ini. Tapi saya melihat. Saya omong sama istri saya. Hidup saya sebelum saya jalankan ini dengan yang lalu jauh. Hidup sekarang kami lebih tenang. Dalam segala hal. Karena kami memperhatikan itu. Kalau 3-4 tahun yang lalu kami masih pusing, stress dan lain-lain. Sekarang kami masih tenang. Masihpun Bapak Ibu. Masalah-masalah itu ada. Tapi kami tenang. Karena apa? Kami perhatikan firman Tuhan ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita melihat. Bahwa kita sudah ada di dalam kebenaran. Diizinkan ada persoalan, masalah yang kita hadapi itu. Itu karena kita lagi diizinkan, diproses. Kalau kita dalam kesusahan. Kita periksa bahwa ini masalah. Kenapa kita harus hadapi. Kita tidak ada salah. Kita diproses. Tapi kalau ada kesalahan. Segera dibuang. Segera dibuang. Tapi jangan sampai kita simpan terus itu masalah. Kekotoran, kekotoran. Tapi kalau kita sudah bertobat. Kita diizinkan kesulitan-kesulitan ini. Supaya kita lebih datang lagi sama Tuhan. Berdoa lagi sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Saya setiap hari minggu. Saya keluar dana paling banyak. Setiap hari minggu. Saya keluar dana paling banyak. Seperti hari minggu, hari ini. Banyak sekali. Saya harus keluarkan. Tapi saya tenang. Saya tenang. Ya, pembantu kami. Dia satu bulan, satu kali harus pulang. Dan dia harus ambil dananya. Ya. Dari mana? Tapi saya kok tenang. Dan saya percaya itu semua bisa terselesaikan. Apakah kami ambil dari sini? Sini kami dapat, kami sudah serahkan. Kepada pos-pos yang ada. Kepada pos-pos yang ada. Tadi malam saja. Waktu pergi beli minyak. Suruh si Ari Tonang pergi beli. Pagi-pagi Ari Tonang pergi beli. Ibu Gembala bilang. Ambil dulu kamu punya uang. Nanti sebentar saya ganti. Tadi malam waktu saya bilang. Ari Tonang kau pulang sudah. Supaya besok pagi kamu datang. Dia tidak pulang. Dia tunggu di muka sama Ibu Gembala. Loh kamu untuk apa? Tadi pagi Ibu Gembala sudah suruh saya beli minyak. Jadi sekarang saya mau minta uangnya dulu. Berapa banyak Ari Tonang? Tiga puluh lima ribu katanya. Saya tunggu dulu. Bayangkan. Jadi harus kita perhatikan semua. Sampai set. Tapi karena kita diizinkan fondasinya sudah kuat. Segalanya semua. Baru ini. Kita melihat Matius 6 ayat ke-18. Coba saya. Jangan sampai saya salah. Matius. Jadi kita kalau kita susah. Tapi kita sudah ada di dalam kebenaran. Tuhan lagi izinkan kita untuk supaya. Rohani kita lagi dibentuk. Supaya satu kali kita naik. Kita jadi orang bukan OKB. Coba kita lihat. Matius 7 ayat 24. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ada dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Dan melakukannya ia sama dengan orang-orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan. Dan datanglah banjir. Lalu angin melandah rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Dan tidak melakukan ia sama dengan orang-orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan. Dan datanglah banjir. Lalu angin melandah rumah itu. Sehingga rubuh rumah itu. Dan hebatlah kerusakan. Tuhan sudah memberikan satu contoh. Ada dua macam dasar. Rumah itu ada dibangun. Kita ini rumah. Rumah itu ada dibangun di atas batu. Dan juga dibangun di atas pasir. Jadi kalau kita mau membangun rumah yang kuat itu. Fondasinya harus kuat dulu. Kalau kita mau diangkat sama Tuhan. Itu fondasinya harus kuat dulu. Agar supaya waktu fondasi dibangun di atas batu karang yang kuat. Waktu ada persoalan masalah rumah itu tetap kuat. Tapi kalau rumah itu dibangun di atas pasir. Pada waktu datang masalah. Segala semua rumah itu rubuh. Hancur. Dan hebat kerusakannya. Ambil contoh. Rumah kita pastori itu bangun di atas batu yang hitam biasa. Tanpa panjang. Padahal dulu saya rencana mau membangun rumah di belakang. Saya panggil orang datang sonding. Dibilang harus panjang 25 meter. Gambarnya sudah ada. 25 meter dipancang. Tapi pada waktu ini kita membangun hanya 3 meter saja. Dan kita lihat gereja kita dan pastori kita. Miring kan? Miring. Karena waktu goyang itu miring dia. Cuma saya bilang Tuhan. Kalau bisa Tuhan ini rumah ini. Jangan sampai dia jatuh. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mau jatuh ya sudah terserah. Tapi jangan jatuh dulu sekarang Tuhan. Saya senantiasa berdoa dalam nama Yesus. Luruskan rumah ini. Luruskan rumah ini. Kenapa? Dibangun di atas fondasi yang tidak kuat. Kalau kita juga rohani. Kita dibangun di atas pasir. Nanti kita jadi orang yang diberkati orang OKB. Jadi kan kesombongannya luar biasa. Kesombongan luar biasa. Nanti dia akan jatuh. Tuhan bilang di dalam ayat 17, 18. Dan mereka ada ditempatkan sama Tuhan di paling yang tinggi. Dan satu kali waktu dia jatuh. Hancur. Satu kali dia akan jatuh. Maka itu rumah itu harus dibangun. Kita itu kalau mau dipakai Tuhan. Bangun di atas batu karang. Nah sekarang diizinkan proses demi proses. Ada masalah datang sama Tuhan. Berdoa Tuhan. Yvonne kotbah tentang Filipi berapa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Kami punya pergumulan bukan banyak. Saya pegang itu firman Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Perkara apa? Perkara apa saja? Ekonomi. Dapat ku tanggung di dalam dia. Saya bilang Tuhan kotanya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Saya punya perkara ini Tuhan. Mau membayar ini. Mau membayar ini. Tidak ada. Pada satu saat dalam minggu yang lalu. Saya membutuhkan dana banyak. Kurang lebih saya butuhkan dana 13 juta. Belum yang lain. Kurang lebih sehari itu 15 juta. Saya berdoa sama Tuhan. Saya pegang itu ayat. Tapi saya tidak khawatir. Saya tenang saja. Tapi pada waktu itu saya tinggal tidur. Saya tidur. Habis saya tidur. Istri saya bilang kamu sudah makan. Ya sudah saya mau makan. Saya duduk. Saya duduk bapak ibu di kursi. Tiba-tiba itu ada satu suara. Saya tidak berpikir. Saya pikir urusanmu. Saya bilang. Kau yang suruh sama saya. Ya saya jalankan. Ya tapi itu urusanmu. 15 juta. Saya telpon. Tiba-tiba Tuhan bilang. Engkau menghubungi orang ini. Saya hubungi orang ini agak susah. Saya bilang. Tolong engkau telpon saya. Dan pada waktu itu dia telpon sama saya. Saya bilang sama dia. Saya butuh dana sekian. Kamu ada. Oh saya ada sekian. Oke kirim. Ya. Tapi waktu itu kan tidak cukup. Saya duduk diam. Saya duduk diam. Sesudah itu. Tuhan kasih ingat saya. Hubungi orang ini. Orang yang tidak pernah dipikirkan. Saya omong. Ada, ada, ada. Kirim. Kirim. Dan waktu itu. Dan saat itu saya tanya sama dia. Ini saya kembalikan. Tidak usah. Dia bilang. Tidak usah. Dikasihkan. Ini saya kembalikan sama kamu. Tidak usah. Dia bilang begitu. Dan saya merasakan. Oh Tuhan luar biasa. Anak saya tanya. Papa punya kebutuhan. Sudah tersyukupi semua. Oh sudah. Sudah tersyukupi semua. Kemarin saya tanya. Ini saya kembalikan dana ini. Dia bilang. Tidak usah Pak. Tidak usah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada kebutuhan-kebutuhan. Segala perkara Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak cara. Untuk ini. Kemarin kami melayani. Pagi-pagi. Karena saya bilang. Ya Tuhan saya ada jalankan. Eh tiba-tiba dana yang sedang kosong. Tuhan kirimkan. Plak. Wih. Orang ini kok ada kirim berkat. Dia bilang. Ini kami bergabung dengan si A, si B. Kirimkan. Dan saat itu juga malam. Saya telpon kepada dapur-dapur. Mana kamu punya perincian. Saya kirimkan. Ya. Saya selesaikan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi waktu ketemu masalah. Tidak bingung. Tidak bingung. Itu yang paling penting. Kenapa? Fondasi ini duduk di atas batu karang yang kuat. Datang badai tenang saja. Tuhan bilang pada waktu tidur. Di situ itu berkat datang. Ada saja. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan minta kepada kita. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan. Kita berusaha agar supaya periksa diri. Itu yang saya inginkan kepada Bapak Ibu. Saya tidak inginkan yang lain. Periksa diri supaya Bapak Ibu dipakai. Diberkati. Pada waktu Bapak Ibu naik di atas. Bapak Ibu itu bisa menjadi orang yang rendah hati. Itu yang Tuhan senang. Kalau Bapak Ibu sudah dipakai. Bapak Ibu hanya jalan dibawakan dengan kecongkakan saja. Jangan. Satu saat engkau akan tikam kepala. Kalau sudah tikam kepala susah. Kemarin saya berbicara dengan teman saya. Ini karena melalui Youtube. Saya tidak mau sebut. Dia mempunyai apartemen itu ada tiga atau empat. Dia bangun. Tidak jalan. Hanya laku satu ton. Orang itu kalau jalan. Rasanya luar biasa. Dia punya hotel. Dia punya apa. Dan saat ini tidak laku semua. Hancur. Hancur. Biasanya datang jalan itu angkat kepala. Sekarang hancur. Apartemennya juga tidak jalan. Hotelnya juga tidak jalan. Semua ruko-ruko-nya sudah tidak jalan. Triliun. Jual semua. Tidak ada yang bisa tutup. Hancur. Tuhan bilang aku taruh dia di atas. Dia jatuh hancur. Nah ini hancur ini. Dia bilang kita kasihan. Kita punya adik seperti begini. Tapi kita tidak bisa bantu. Kita punya harta ini tidak ada seperti ini. Ini bunyinya triliun. Sehingga kita melihat ayat ini. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17. Masmur 73. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Masmur asap bilang lihat orang ini. Dia sudah ada di atas. Dia bisa melihat orang ini. Oh orang ini ada satu saat. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedasatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hinap. Jatuh. Habis. Kadang kita jadi hamba Tuhan. Orang yang rohaninya sudah naik. Bisa melihat. Orang ini. Wah bahaya. Tapi tidak bisa diomongi. Tidak bisa dinasihati. Itu cungyu itu. Ada satu waktu. Karena apa? Dia tidak punya dasar yang kuat. Maka itu kita jadi orang harus punya dasar yang kuat dulu. Orang naik itu perlahan-lahan. Saya puluhan tahun. 25 tahun. 26 tahun. Saya diizinkan proses demi proses. Kesia punya umur 25 tahun. Mau beli susu. Kasih minum susu saja. Tidak ada. Kamu ingat. Papa sudah omong. Kasih minum air beras saja. Air nasi. Tapi mamanya berusaha bagaimana kasih minum. Beli susu kasih kamu. Mungkin mama tidak bicara. Sampai saya sudah tidak berpikir lagi. Mamanya punya urus. Dikasih minum. Jadi ada punya satu dasar. Berarti betapa susahnya kita. Tapi pada waktu kita susah. Kita tidak datang kepada manusia. Kita datang kepada Tuhan. Pada waktu itu saya kalau susah. Saya bisa balik kucing. Saya balik kucing. Saya pulang ke kampung. Di sana ada tempat kami. Yang saya masuk. Tinggal saya pegang semua. Itu bunyinya miliat. Tapi saya tidak terpikir itu. Saya masuk di dalam kesusahan ini. Pada waktu saya sudah di atas. Saya panggil anak saya Andre. Saya pergi sana. Andre ini papa punya. Bagaimana? Oh papa jangan bicara ini. Kita datang di sini untuk mengincil. Kita datang di sini untuk silaturahmi. Bukan bicara ini. Miliat loh ini. Kalau bagaimana papa urus. Tidak apa-apa. Pulang kita. Keluar kita dari sini. Kita melalui satu proses. Bapak Ibu mungkin bingung ya. Lihat yang Tuhan kasih sama saya. Kendaraan di belakang. Dipikir gampang itu Pak. Tidak. Itu karena pengorbanan. Sampai yang tidak ada Tuhan kasih ada. Itu pengorbanan. Kalau dulu saya gila. Tapi sekarang saya santai. Tuhan siapkan semua. Maka itu marilah Bapak Ibu. Jangan kita jadi orang fasik. Kita jadi orang fasik. Kita mau kaya. Tidak salah. Kalau kita kaya. Tapi kalau kita kaya di dalam Tuhan. Kita senantiasa jadi orang rendah hati. Karena sudah mengerti banyak firman Tuhan. Sudah banyak firman Tuhan. Pada waktu kita lihat. Oh ini ada pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Kita ada di belakang. Kita dukung terus. Tapi kalau kita ini. Rohaninya tidak bagus. Kita kaya jadi OKB. Kita jalan. Tuhan bilang aku benci orang sombong. Kita kadang tidak sadar. Seperti tadi hamba Tuhan. Kita tidak sadar. Aku benci orang sombong. Belajar jadi orang. Ingat. Tahu berterima kasih. Kalau kita jadi manusia tidak tahu berterima kasih. Mau jadi apa? Pepatah badan bandar ini sudah bilang. Fan Mian Mucing. Fan Mian Mucing. Lupa dengan kebaikan orang. Wah mau jadi apa? Mau jadi apa? Yang terakhir. Saya agak cepatkan sedikit. Dikatakan di dalam ayatnya ke-14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatannya. Dan selanjutnya kita melihat di dalam ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Aku pun menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Ini berapa banyak di akhir jaman orang yang jauh daripada Tuhan. Kenapa dia jauh daripada Tuhan? Saya sudah setengah mati datang kepada Tuhan melayani. Bahkan juga tadi dikatakan haknya Tuhan kita abaikan, kita tinggalkan, kita tidak mau kasih. Tapi saya sudah kasih. Tapi saya lihat kok hidup saya seperti ini. Ini karena Tuhan lagi proses kita. Mungkin karena masih ada dosa. Masih atau mungkin lagi diizin proses. Ya sudah, jalankan saya. Tapi dia bilang kalau macam begini, saya kembali. Dia seperti orang ini. Dia seperti ini, saya ikut dia saja. Kembali, tinggalkan Tuhan. Tuhan bilang engkau akan binasa. Engkau akan binasa. Jadi saya berdoa, jangan sampai jemaat Tuhan tinggalkan sumber air kehidupannya. Ada beberapa jemaat yang sudah tinggalkan. Ya, tapi untuk kita menarik kembali itu tidak gampang. Ada beberapa jemaat yang sudah tinggalkan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan masih izinkan. Saya sekarang ada menangkan dan sekarang dia setiap hari menangis. Dia ada di Bali dan sekarang dia ada ikut dalam streaming. Dia dari agama, bukan seberang, tidak seperti kita. Tetapi semoga. Tapi dia bilang, om saya ini tidak mengerti. Selama ikut Tuhan, tidak pernah mengerti tentang firman Tuhan. Tapi sekarang ini, dia adalah kepala pos yang ada di Singaraja. Dia punya kedudukan bagus, dia punya harta bagus tetapi diizinkan hancur. Dan sekarang dia sudah umur kurang lebih 68-69. Dia ikut ini, dia susah. Dan susah dia ketemu dengan saya. Dia ketemu dengan saya, saya mulai menginjil dia. Saya mulai menginjil. Setiap hari dia WA sama saya, dia ikuti terus. Puji yang ada tadi saya katakan, kamu sudah bisa ikut masuk streaming. Oh bisa, dia bilang. Saya lagi merenungkan kata-kata yang dinyanyikan oleh saudara Tif. Saya lagi merenungkan. Dan saya percaya saat ini. Dia lagi mendengar firman Tuhan. Dia berikan kekuatan. Sore kamu ikut lagi. Jam 4 sore ada perjamuan kudus. Kamu ikut lagi ya. Dia ada ikut streaming. Nah mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Menangkan. Di luar itu begitu banyak yang susah. Ya cari dia. Supaya kita diberikan kekuatan. Mari saya minta pemusik singer. Waktu sudah selesai. Kita akan menonton.